Welcome to another Di Balik Pintu episode Kalian pernah ngeliat gak? Rumah orang ada helipad pribadi On top of his own house You guys have to watch this Welcome to Tung Desem Waring is Home 360 360 Hold up, hold up you guys Stop for a minute guys Jadi tadi rumah yang tadi kita ngeliat di awal video Itu dia rumah yang lagi dibangun sekarang Ada helipadnya, keren banget Tapi you know what, I think it will be cool Kalo kita main dulu ke rumah lamanya Let's go visit him And see where it all started Alright, you guys wanna drink? Grab it, grab it Alright, let's go ya Semoga ini episode bisa jadi episode yang top Cheers Wah baju lo keren banget tuh boy Apaan boy? Nih, oksigen denim bro It's keren Let's go, let's go you guys Cheers, cheers, cheers Oh nice Okay, let's go Halo Tung Desem Waring ini Apa kabar? Kasian Wah Tasikut Tasikut Ini rumah yang dimana semuanya bermula Betul sekali Mantap Tung Desem Waring ini tuh ya The famous motivator Entrepreneur Businessman Wow, jadi ini rumah Udah tahun berapa pak? Dari kapan? Saya 2005 pak Sudah 15 tahun Dari, oh 2005? Ya sudah 15 tahun Dan sekarang ada rumah disana yang ada helipadnya Pak Ajarin dong anak-anak bawang kayak aku nih Waduh, anak bawang apaan? Sudah sukses 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 Bayi saya tuh Itu blessing in disguise Jadi wajah saya jelek Merengu terus Nungu dini Terus Jadi saking jeleknya itu Jadi pada waktu itu Harusnya saya ditebus oleh orang yang kaya tadi Yang saya dikasihkan orang tadi Kemudian lihat saya jelek Dia langsung ragu Bayi kok jelek banget Jadi gak mau Pada waktu saya SD itu Umur sembilan dikumpulin papa saya Dikumpulin sama papa saya Lima bersaudara Ditanya begini Tolong dipikirkan gimana supaya tokonya rami Karena kalau sepi Papa gak bisa sewa lagi Kalau gak bisa sewa Papa tokonya tutup Kalau tutup Kamu gak bisa sekolah Kamu gak bisa makan Satu yang membuat saya Bangkit Itu Gara-gara Saya ingin mengubah nasib saya Saya harus jadi orang sukses Oke jadi ini Oh nice Rumah tuh kalau kayak gini Itu banyak cerita Ini lukisan Basuki Abdullah Ini muka patung nih Iya Beda ya Oh iya Pever After Bedanya pak Iya iya Dulu sampai segini sekarang sudah tumbuh nih Sudah asli Ini kamar utama nih pak Iya ini kamar Ihi ihi Wow thank you loh boleh kita masuk Nice kok patung enak Lukisan lukisannya tuh semua yang 1000 kisses 1000 kisses and places to remember To remember Everywhere pasti ada foto Patung keren banget ya 1000 kisses and places To remember To remember Itu habit dari dulu Iya Sejak 2006 Hubungannya jadi erat mulu gak sih pak ya Jauh lebih erat Iya ya Jadi kalau ada orang bilang Oh apakah selalu harmonis ya Enggak lah gitu ya Tetapi kita punya jurus Yang ini Boleh saya wariskan ke Boy William dan Karen Apa Jadi gini Kalau saya diminta ngasih satu pesan Untuk pasangan gitu ya Satu pesan apa yang membuat lebih harmonis Jumlah ml harus banyak Oh bukan 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 itu penting itu wajib gitu ya Itu versi-versi-versi pentingnya juga Tetapi begini Yang minta maaf duluan menang Oke Jadi orang berantem tuh sering kali Kepengen merasa menang Iya Egonya Kita kasih kesempatan Jadi nomor satu Yang minta maaf duluan menang Dan minta maafnya nadanya harus tepat Kemudian juga Tulus Mengatakan kesalahannya Iya Nah ada orang bilang Aku gak salah sama sekali Oh dia salah paham Kalau dia salah paham Karena anda tidak mengkomunikasikan dengan benar Berarti tetap ada unsur salahnya Ini tentang cerita kita Gimana tuh pas dengar kabar Pak Tung Kena covid-19 tuh tante Waktu itu tante ya nangis terus ya Nangis apalagi kalau dengar berita Wah itu meninggal Istri gak bisa lihat Mesti di kebumikanya langsung gitu ya Terus Pak Tung kan sempet tulis surat terakhir Jadi tanggal 1 April Itu di whatsapp handphone Pak Tung ngomong Mami Semalam susah bernapas Pagi ini lemes banget gitu ya If something happen Dibakar Taruh di delingan Nunggu Mami Terus dilapu bareng Kalau anak-anak berhasil mendirikan kota Boleh kok ditaruh ditugu Weis doain Sehat 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 Sembuh 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 Gimana rasanya pas dapet Udah nangis gak karu-karuan Nangis bumbay Nangis terus Ini 1 April Satu Pak Tung masuk rumah sakit Tanggal 30 Tanggal 30 31 Krisis gak karu-karuan Ada doa yang lebih menyentuh hati Papa Jadi Ini Ini anak saya Buatku Buatku Koko If something happen dengan papa Koko jaga mama ya Walaupun menikah tinggal dengan mama Sayang dengan adik-adik Papa bakal sehat kok Tuhan sudah bicara denganku Asalkan papa percaya Amin ko Bos ko harus incas di seluruh perusahaan papa Tidak boleh sungkan minta laporan keuangan Kalau tidak masuk akal dipertanyakan Yes ko Percaya ini Ini Aku sudah berdoa sama Tuhan Yesus Kalau papa ada kenapa-kenapa Tolong itu terjadi padaku saja Wow Aku sudah minta sama Tuhan Kalau aku yang pergi duluan Dan sudah dikabungkan kok oleh Yesus gitu ya Hehehe Saya rasa ini tages lagi Hehehe 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 Wow Yang penting sekarang kita sudah sehat-sehat ya Pak Yesus Amin Amin Selalu sehat Sehat Jangan bersedih-sedih Kita lihat rumah baru yuk Ayu Ayo 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 Itu kalo kerja setiap hari pake ini Kalo You use Rolls Royce everyday? No Alpada, on the Willang Ini biasanya untuk Tunggantar boy Apa yang bikin kamu gembira? Ketika bersyukur, dan saya sungguh bersyukur ya dikasih hidup nih bersyukur Terus kemudian ngantar anak sekolah itu salah satu pekerjaan favorit saya Makanya saya bilang bahwa kalau resep bahagia itu S.I.B. Sabar, ikhlas, dan bersyukur Sabar ketika memang harus berjuang, ikhlas ketika harus memberi ataupun ketika harus kehilangan Karena Anda ikhlas Anda tidak pernah bisa bahagia gitu ya Bersyukur terhadap apa yang Anda punya, Anda kaya, tidak useful untuk orang lain So what gitu loh, apa arti Anda hidup di dunia ini? Iya bener, mati aja loh Gak ada guna, gak ada yang angisin Ini kan rumahnya Iya ini, sampe ini Iya ini, iya ini, iya ini, iya ini, iya Oh my god, Pak Tung, ini rumahmu, dude Yes Dude Dang Wow, it's like hotel Keren banget Pak Tung Rumah impian gitu ya Dream house ya Tapi patung suka yang klasikal gini ya Ya, saya klasikal, yang di depan klasik tapi dalem gak begitu berat begitu ya Oh my god, ini ibarat kata sama rumah yang tadi Upgrade Nanti kalau rumahnya udah jadi ada housewarming party Siap, siap, siap Aku mampir ya Boleh, dengan senang hati Aku penasaran, aku demen banget arsitek tau Aku suka arsitek, aku suka interior, makanya penasaran jadinya kaya gimana nanti Wah, keren, Pak Pak, ini berapa ruang, Pak? Wuhh, belum nyetong ruang Aduh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Dang, jangan di hotel aja, Pak, itu terlalu banyak Pak, ini ya, Bapak punya rumah segini-gini ya Anak bawa cewe masuk, Bapak nggak bawa Hahaha Oke Wow, ini cantik Ini apa gasebo lagi nih? Iya, ini gasebo di outdoor gitu ya Oh my Jadi Mantap banget Kenapa kamu perlu rumah ini besar? Jadi Saya itu Pencinta keluarga Jadi senang sekali kumpul anak cucu Banyak, begitu saudara-saudara kumpul Jadi sediakan kamar banyak Karena sering senang kumpul-kumpul begitu Jadi itulah salah satu impiannya Saya punya impian punya rumah Ada landasan heli di pinggir danau Tahun 95 saya sudah nulis impian saya Haaa 95 itu gajinya 1.350.000 Sudah berani mimpi punya rumah Ada landasan heli ada di pinggir danau Ada jogging track Makanya jangan takut untuk bermimpi ya, Pak Betul sekali Yes, jadi dalam hidup ini mimpi gratis Langsung gratis saja Anda nggak berani Oh my God, I'm inspired Yuk, let's go somewhere else Yes, ayo, mari Oh, ini dia helipad-nya Yes, inilah Oh my God Beda ya Orang kaya sama Nga naik mobil Dengan helikopter Kita bisa muter-muter terus, Pak Oh, ini bagus Bakal kepake nggak? Semoga Minimal kan sudah ada dulu Wah, kok takut loh gitu Saya biasanya gini Kalau masih muda menunda kesenangan terlebih dahulu Sabar Jadi jangan tampak kaya di awal-awal Tapi itu hanya sengsara Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan Terima duit berapapun sisihkan Terima duit berapapun sisihkan Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher keatas Belajarlah segala macam investasi Orang-orang yang kaya itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja Iya Jadi saya tidak akan pernah bangun ini Saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce Tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia Enggak Sebelum passive income saya cukup untuk membiayain Jadi sabar Sabar dan disiplin Sadis 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 Sabar Sabar dan disiplin Sabar dan disiplin Hahaha Mantap Boy Jadi artis itu luar biasa Penghasilannya di waktu masih muda sangat-sangat besar Tapi saran saya Please deh hemat Ya tidak perlu, tidak usah dikeluarkan Aku bukan artis kaya gitu kok Yes, buktikan ya Oh pasti Nanti kita tetanggaan pak Oke tetanggaan Pertanyaan 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 Terima kasih.